Haji Mabrur, ada sebuah hadis yang mengatakan tidak ada balasan bagi Haji Mabrur kecuali surga Haji Mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga Nah ini adalah suatu hal yang sering dikumpulkan oleh para penceramah manasik Haji Yang mengandalkanlah meskipun mengalami kesulitan sedikit ya Para Jemaah Haji kita nanti pulang sebagai Haji Mabrur insya Allah Jadi sekarang kita pahami sedikit mengapa Haji Mabrur itu begitu langsung dijanjikan surga Menurut hadis nanti tidak ada balasan Haji Mabrur kecuali surga Kita sekarang lihat dari segi kata-kata saja Mabrur itu artinya mendapatkan kebaikan atau menjadi baik Jadi Haji Mabrur adalah Haji yang menjadi baik atau mendapatkan kebaikan Mabrur itu dari kata-kata birun, al-biru Ini biru bahasa Arab, bukan biru bahasa Indonesia ya Haji yang mendapat biru, tapi biru bahasa Quran, bukan bahasa Indonesia Al-biru itu artinya kebaikan Maka Al-Haji Mabrur artinya Haji yang mendapatkan kebaikan atau yang menjadi baik Nah sekarang al-biru itu apa? Sekarang banyak sekali Quran itu menyebut mulai biru Biru waliden, berbuat baik kepada orang tua Ini tadi saya dengar itu Minggu yang akan datang Yang akan datang untuk penjelama kita adalah Sahabat dari Islamuddin Haribut Haributin Al-Islami Kalau kata-kata dia dari Jawa ya, Cina ya Nah saya Mengagumi betul dia Suatu saat ini kalau mengkini channel saya ini Dulu katanya setiap Setiap 3 bulan, keberapa mesti pulang ke kampung Enggak apa, menengok ibu saya Eh, emang kenapa? Ya saya kan harus berbuat baik kepada ibu saya Meskipun ibu saya masih belum Islam Memang keakhir saya dengar sebelum meninggal ibunya sudah menjadi muslimah Nah ini bagi saya mengeluarkan sekali karena Quran itu begitu Quran itu mewajibkan kita berbuat baik kepada orang tua Meskipun orang tua kita gitu kafir Di kalangan kita ada salah paham Dikira Quran itu mewajibkan anak taat pada orang tua Tidak Bukan taat, tapi berbuat baik Jadi Lain itu Kalau taat itu harus dipersoalkan dulu Apa yang ditaati Kalau baik, wajib ditaati Kalau tidak, wajib ditentang Jadi tidak a priori Anak itu wajib taat pada orang tua Tetapi yang a priori Ialah anak wajib berbuat baik kepada orang tua Meskipun orang tuanya itu pencahat Meskipun orang tuanya itu kafir Yaitu maksud hafirman Allah Wa sallallahu hafirman Allah Sallallahu hafirman Allah Wa sallallahu hafirman Allah Wa sallallahu hafirman Allah Wa sallallahu hafirman Allah Tapi kamu harus bergaul dengan ketua orang tua Oh miti di dunia ini dengan baik Jadi meskipun kafir kita wajib Bergaul yang baik dengan orang tua karena itu saya menarikai betul ini apa mau balik kita ini dari sana dan dia tahu betul apa itu namanya ayat Al-Quran soalnya saya memerlukan maka kata ini karena saya menengar banyak anak muda sekarang yang setelah merasa mendapatkan kebenaran kemudian melawan orang tua dan tidak mau baikkan sama orang tua itu salah itu kalau lah anda betul dan orang tua anda salah tetapi tidak boleh tidak baikkan sama orang tua itu bahwa tidak boleh tidak taat pada orang tua yang mengajak kepada hal yang tidak bisa kita terima karena tidak benar itu memang betul tidak boleh taat nah ini konsepnya adalah konsep biran biru waliden nah kalau orang tua itu muslimah dan muslim muslimah ini orang tua orang muslim ya tentu saja kita harus berdoa untuk beliau berdoa lalu albiru lagi yang penting kita pahami berkenan dengan alhajj al-mabrur dan kaitannya dengan kemanusiaan itu ialah yang dimasukkan dalam ayat pertama dalam juz 4 juz lantanalu ada orang di kampung bunyinya adalah kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu mendapatkan sebagian dari hartamu yang kamu cintai juz lantan juz lantan jadi bukan albiru jadi bukan albiru bukan kebaikan nah karena itu haji mabrur adalah haji yang dilakukan oleh seseorang yang serampungnya dari haji seselesainya dari haji pulang ke kampung dia memiliki komitmen sosial yang lebih kuat itu sebetulnya itu indikasi dari kemabruran dia menjadi manusia yang baik tadi oleh setor tarif dikatakan bahwa kita disini insya Allah akan menjadi yang terbaik benar-benar meniru juz foment baik Mike Tyson sekarang di Saudi Arabia nah menjadi yang terbaik nah coba sekarang kita acur kepada hadir ada hadir yang mengatakan sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat kepada sesama manusia jadi kalau kita datang kesini untuk menjadi yang terbaik jadilah orang yang paling bermanfaat dan bersama manusia persis itu maka dari itu misalnya ini dalam hadir mutafah penyala di muat antara ini di belulunan ahlul islami bapak rasulullah s.a.w ahlul islami antutu ta'i makta'ala watakwa jawab kepada orang yang kau kenal dan tidak kau kenal jadi artinya menunjukkan rasa kemanusiaan yang setinggi-tingginya maka dari itu ucapan salam itu menjadi penting sekali baik oleh kita maupun oleh orang lain itu harus kita tanggapi serius jangan mudah-mudah menanggapi setara-setara kepada orang yang ucapkan salam kepada kita ya Quran mengatakan begitu ya ila zina amanu iza utara utabila ar iza utara utabila ar iza utara utabila fadha bayyanu hai orang yang beriman kalau kamu pergi berperang di jalan Allah kamu harus selalu mencari pembuktian lupa apa itu bagaimana nah bisa kita lihat dan seterusnya kamu janganlah mengatakan orang yang sudah mengatakan mengucapkan salam kepada kamu kamu tidak beriman maksudnya musuh ada musuh mengucapkan salam itu tidak boleh kita katakan tidak beriman kamu cuma mencari kepentingan duniawi saja wa'indallahu ma'anim bagadbiradan bagadbiradun padahal di sisi Allah ada ma'anim ada kekayaan yang melimpah jangan mementingkan dunia kemudian nah ini sepertinya kasusnya adalah menyangkut Usama Usama itu seorang sahabat nabi yang muda yang militan gitu yang pegar gitu selesai ada tugasi setelah kerang dedikasi oleh nabi supaya tinggal di belakang mencari-cari kalau-kalau ada orang islam yang luka dan ketinggalan kemudian orang apa harga benda islam orang islam yang ketinggalan dan sebagainya tiba-tiba dia dua orang Usama dan temennya melihat adanya orang yang tersumuhi dibalik batu besar dan kemudian orang ini membaca salam dan membaca sahadat tapi Usama mengatakan wah ini orang ini bohong ini cuma supaya kita tidak bunuh saja soalnya dia dari musuh orang Mekah nah temennya mengatakan tidak begitu Usama siapa tahu siapa tahu siapa tahu hati orang tapi Usama yang militan tadi itu memaksa membunuh dan dibunuh dilaporkan kepada nabi nabi marah sekali luar biasa marahnya merah pada muka beliau dan dia mengatakan apakah kamu sudah belah dadanya dan kamu bisa baca isi hatinya bahwa dia itu mengucapkan saya tidak bahwa saya diperintah untuk mengurus yang lahir yang patin itu Allah s.w.t ini lampu marah aku tidaklah diperintah untuk membelah dadah manusia dan nabi marah kemudian bahwa tidak dalam ayat ini turun nah itu salam itu adalah lambang kemanusia lambang perdamaian maka dari itu ada istilah darus salam Allah itu mengajak manusia dimana suh darus salam negeri damai ada perkataan 2 darus salam 2 kali disebutkan dalam korentan darus salam itu sama artinya dengan al-balah bil amin itu nama lain untuk kota maka artinya negeri yang aman nah Yerusalem itu Ursalim itu bahasa alami yang nama artinya Ursalim Ursalim itu artinya juga darus salam negeri damai sama dengan Shantini Kitan di India itu pemadana Arab Bidana Toko itu juga disebut Shantini Kitan itu artinya juga negeri damai nah kita dalam sembahyang saya kira pernah saya singgung di sini kalau di yang lalu tapi sekarang saya singgung lagi salam itu melambangkan keseluruhan ajaran Islam secara singkat kita mulai dengan Allah Akbar itu takdir sebab setelah takdir itu kita diharamkan melakukan pekerjaan yang sifatnya duniawi Allah Akbar maka seluruh pekerjaan tidak diharam karena kita harus menghadap kepada Allah S.A.W dan nanti kita harus akhiri dengan salam dengan Assalamualaikum yang enggak ya ditama dengan warahmatullah kalau saudara-saudara seperti saya orang Jombang ditama dengan warahmatullah warahmatullah kalau saudara-saudara dari koman Jogja arja Muhammadiyah stop warahmatullah saja itu khilafiyah kecilan itu ya tapi jangan terbuka oleh masalah gelapiyah begitu ya itu itu masalah masalah pribadi saja lah gitu nah jadi mengucapkan salam itu apa lalu menengok kanan dan kiri maka kalau salat itu kita dramatisir sedikit kira-kira begini ketika kita selesai ketika kita selesai lalu kita seolah matur ya nah namanya mengatakan kepada Allah ya Tuhan aku selesai sudah mengadap engkau sekarang izinkanlah aku kembali kepada pekerjaanku yang haram tadi ke masalah kantor dan sebagainya insyaallah Allah bergerak kepada kita baiklah memang kamu sudah selesai mengadap aku sekarang aku izinkan kamu kembali kepada pekerjaanmu tapi aku pesan ucapkan salam tengok kanan kirimu menyatakan bahwa kamu ini mempunyai komitmen bersama manusia maka Allahu Akbar dan Assalamualaikum itu tidak bisa dipisah sejarah karikatulah barang siapa merasa fasli mengucapkan Allahu Akbar dia harus fasli mengucapkan Assalamualaikum barang siapa teguh dalam hadun Allah harus teguh dalam hadun nenas iman amal salih dan menurut Nabi Rasulullah Rasulullah Muhammad s.a.w. dan berhadir sahiq juga disebutkan yang paling banyak meyibatan manusia masuk surga ialah berkata kepada Allah dan Budi Bekerti Luhur nah itu takwa kepada Allah dan Allah Budi Bekerti Luhur Assalamualaikum maka dari itu Al-Hajjul Mabrur itu ada kaitannya dengan akhlar 4 ada kaitannya dengan Budi Bekerti Luhur yang pada daya ada kaitannya dengan ap Sean Amal Salat ada kaitannya dengan Assalamualaikum dan dari itu Al-Hajjul Mabrur itu ada kaitannya dengan akhlar ada kaitannya dengan dan Budi Bekerti Luhur, ada kaitanya dengan Ahmad Salat, ada kaitanya dengan Assalamualaikum. Sehingga Nabi bisa kita hubungkan juga dengan hadis Nabi SAW yang lain, yang dimana beliau bersabda, Al-Hadju Arafah, haji itu Arafah. Akibat sikihnya ialah, kalau orang itu tidak wukuh di Arafah, maka hajinya tidak sah. Tetapi sebetulnya lebih dari itu, mengapa Nabi itu menegaskan haji atau Arafah? Tidak ke Arafah, kata hajinya, atau tidak sempurna hajinya? Karena pada kesempatan haji Nabi satu-satunya, artinya Nabi itu tidak naik haji masak hanya satu kali. Di Arafah itu peristiwa yang terpenting ialah ketika beliau naik ke Mimber, Nabi mengatakan keumpahnya, lalu berpidato. Pidatonya itu betul-betul, apa namanya, emosional. Dalam arti Nabi itu sangat eager, sangat menggendaki agar kami sampai. Sampai-sampai beliau pesan, enggaknya yang hadir sampaikan pada yang tidak hadir. Bekali-kali Nabi mengatakan, bukankah aku sudah sampaikan, lalu semuanya menjawab, ya Nabi. Nah, apa yang disampaikan dengan Nabi? Itulah yang disebut khutbatul wadah. Wadah itu namanya pidato perpisahan, karena tidak lama setelah itu Nabi wafat. Tiga bulan setelah itu Nabi wafat. Nah, di dalam khutbatul wadah itu, di dalam pidato perpisahan itu, dalam bahasa sekarang, Nabi menegaskan hak-hak asasi manusia. Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu itu haram. Haram itu artinya, suci, tidak boleh diganggugkan. Sebagaimana haramnya, hari-mu ini, bulan-mu ini, dan tempat-mu ini. Asyarul Haram, dan, apa yang namanya? Bayatul Haram, dan tanah haram. Suci. Jadi, tradisi Arab, Jahiliyah, artinya sebelum Islam, yang mudah sekali menumpahkan darah, di hadisi oleh Nabi. In one stop. Ya, dalam satu kata, yaitu, inna dimra'akum hawa manalaikum. Darahmu itu adalah suci, harus dilindungi. Wa malakum juga, hartamu itu suci. Nah, agama kita itu, menghormati pemilikan pribadi. Di dalam agama kita, pemilikan pribadi itu suci. Sampai-sampai, Nabi bertanda, menmata dunah malihi, takut syahidah. Barang siapa, mati membela hartanya, dia itu mati syahid. Jadi, kalau ada maling, masuk rumah kita, dan kita lawan, dan kita mati, itu syahid. Meskipun, menurut saya, itu syahid akhirah, syahid ukrawi. Artinya, masih tetap harus di, apa yang lain, dimandiin, dan sebagainya, tetapi syahid. Sama dengan orang hamil, yang meninggal, melahirkan meninggal, itu juga syahid. Dan banyak sekali. Nah, oleh karena itu, harta itu, tidak boleh diganggul kugat, dalam asam kita. Hanya saja, lain dengan Amerika, lain dengan kapitalisme, juga dalam kapitalisme juga begitu. Harta tidak boleh diganggul kugat, hanya saja dalam kapitalisme, penggunaannya, boleh semau-maunya. Nah, dalam Islam tidak. Harta tidak boleh diganggul kugat, itu adalah hapsi kita, terhadap penggunaannya, diatur oleh Allah SWT. Tidak boleh sembarangan. Kalau di Amerika, itu sering sekali, terjadi orang kaya, sebelum meninggal, meninggalkan wasiat, sebelum mati, meninggalkan wasiat tertulis, supaya nanti kalau mati, hartanya dikasih kepada anjingnya, karena dia sangat sayang kepada anjingnya. Anaknya gak kebagian, suaminya gak kebagian, keponokan yang gak kegagian, dan menurut hukum Amerika, pengadilan wajib, mengaksanakan isi wasiat hidup, itu kan banyak. Nah, ada yang disang sarang, jangan kan kepada anjing. Meskipun saudara itu, mempunyai harta yang banyak sekali, dan baik sekali, baik hati sekali, lalu meninggalkan wasiat, untuk rumah sakit, untuk masjid, untuk madras, untuk apa saja, itu tidak boleh, lebih dari sepertiga. Tidak boleh. Yang lainnya harus untuk keluarga, dan sebagainya. Nah, itu adalah karena kita. Tetapi, kalau bawa, bawa harta itu suci, itu, jelas sekali. Misalnya rumah kita, rumah kita itu, ya kita tahu, kalau investasi paling mahal itu, dalam hidup kita itu rumah. Rumah kita itu adalah, daerah suci. Maka dalam bahasanya disebut, harim. Harim, misalnya daerah terlarang. ini yang menjadi bahasa Inggris, harim. Komikasinya jadi jelek sekali. Tapi sebetulnya, artinya, harim itu, adalah daerah terlarang, yang orang lain tidak boleh masuk. Dalam hukum Islam, kalau ada polisi mengejar penjahat, kemudian penjahat itu, masuk rumahnya pun yang dikunci, dia tidak boleh masuk rumah itu. Kalau masuk juga, dia yang menjadi penjahat. Karena dalam Quran ditegaskan, Wahai orang yang beriman, kamu jangan masuk rumah yang bukan rumahmu, sampai minta izin, dan memberi salam kepada, yang punya. Itu kalau diizinkan, boleh masuk. Wahai orang yang beriman, kalau dikatakan kepada kamu, kamu pulang saja, saya tidak mau terima kamu, kamu harus pulang. Dan itu adalah yang lebih suci. Wahai sekarang, itu adalah yang lebih suci, lebih benar bagi kamu. Daripada menamu dengan memaksa. adat santun, adat dan sebagainya mengakuran ini, banyak yang hilang, dikalauan animasi 6. Ya saya tidak mengeluh, tapi dulu banyak itu, wartawan itu yang kalau ke rumah saya itu, 12 malam, gimana itu, ada yang melompati pagar. Saya bilang, saudara mau interview saya, tapi dengan jalan yang ilegal, baik dari segi hukum Indonesia, maupun hukum Islam, saya bilang gitu, saya tidak mau terima. Kalau mau, balik lagi besok dengan baik-baik, dengan pulang-pulang. Atau pastani suwatu salimu halaliyah. Untungnya dia juga kembali. Ternyata wartawan ini memang calon-cualon, jadi kalau calon-cualon itu bukan apa-apa. Jadi, jadi dalam khutbah Arafah itu, luar biasa. Dan yang lebih mengaruhkan adalah, ketika Nabi menegaskan mengenai hak wanita. Wanita itu adalah amanat. Harus diwindungi. Harus, macam-macam pokoknya di baca sendiri, karena itu dokumen yang sangat terkenal. Di mana-mana ada. Nah, maka kalau Nabi mengatakan, Al-Hajj Al-Fah, maksudnya ialah memahami ini. Dalam bahasa kita sekarang, Al-Hajj Al-Fah, artinya orang haji itu, harus berkumpul di Arafah, dan meresapi nilai-nilai, kemanusiaan, 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 putih, hitam, kuning, sawo mateng, ya kita ini kan, namanya sawo mateng kita ini ya, macam-macam, semuanya sama, dan menurut Al-Quran, memang manusia itu semuanya sama. Warang siapa memandang orang lain lebih rendah dari dirinya hanya karena warna kulitnya, hanya karena tempat pelahirannya, hanya karena bentuk pukulnya dan sebagainya, maka itu adalah, ya sekarang istilahnya rasisme atau rasialisme, dan itulah dosa makhluk yang pertama, yaitu ketika iblis menolak sujud kepada Adam, hanya karena alasan iblis diciptakan dari api, dan Adam diciptakan dari tanah, dan iblis itu merasa lebih unggul dari Adam. Ini adalah dosa rasialisme. Jadi dosa manusia itu, eh dosa makhluk, bukan manusia, dosa makhluk itu yang pertama adalah rasialisme. Banyak sekali kejahatan manusia itu yang menurikan itu adalah atas dosa rasialisme. Bagaimana orang Yahudi dibunuh, di Auschwitz 6 juta orang digas. Begitu saja. Dan sekarang kita setiap hari menyaksikan sendiri berita-rita bagaimana orang Serbia melakukan etnik cleansing kepada orang-orang Bosnia. Dan banyak sekali seperti itu. Orang Australia itu sebetulnya masih menanggung dosa yang besar sekali. Karena mereka, dulu, pada waktu mereka datang ke Australia, melihat tamu aborigines, orang Australia asli itu, mereka anggap itu lebih rendah harganya dari anjing. Mereka tembaki. Karena itu hampir punah itu. Jadi ini adalah kemafaikan yang luar biasa, bahwa orang Barat, kita selalu digugat mengenai masalah timur-timur. Padahal kita sudah berbuat begitu banyak, jauh lebih banyak beribad ganda, daripada Portugis ketika menjajak timur-timur selama 400 tahun. Tapi mereka terus menuduh bahwa kita melakukan akad pelanggaran akasasi. Alhamdulillah saya insya Allah mempunyai unang untuk bicara mengenai hal ini karena saat kita komunaskan. Setiap hari ada laporan itu dan ada surat yang dimobilisir dari seluruh dunia. Kita terima, kurang lebih setiap hari itu 100 surat menengah itu. Itu munafik betul. Di Amerika itu orang hitam masih menderita. Itu rasialisme. Nah, Islam adalah agama yang sama sekali bebas dari rasialisme. Ya, baru-baru ini ada juga kefatikan. Nah, kalau sekarang ini masuk apa namanya, Basilika Santo Petrus, yaitu kerja fatikan itu gampang, karena memang dijadikan objek turisme yang donat saja kita tidak miru-miru. Nanti kator jadi objek turisme, dilus-lus oleh orang-orang yang tidak bersih, berhubung. Nah, kita melihat di sana. Tapi, kalau mau ketemu dengan Paus, misalnya, tidak bisa. Apalagi kalau mau mengikuti upacara suci yang digubilkan Paus, tidak semua melihat sembarang orang bisa. Itu lalu ada herati gereja. Ada oskop, ada ini, ada ini, dan sebagainya. Artinya, manusia dibagi. Dibagi-bagi, tinggi dan rentah. Juga kalau misalnya sebesar pergi ke Benares, Benares adalah tempat suci orang Yahudi, orang Yahudi, orang Hindu, itu yang bisa masuk ke Benares itu hanya kasta Brahmana. Kasta berikutnya itu makin jauh, makin jauh, makin jauh, sehingga kasta yang paling rentah itu yaitu saat, apa namanya? Sudra dan yang oleh Gandhi disebut sebagai hari Jan, itu katanya Gandhi itu anak-anak Tuhan, itu harus jauh begitu, dan hanya menunggu belas kasihan dari kasta yang lebih tinggi. Karena mereka dianggap najis, mereka tidak bisa bersalaman dengan kasta yang lebih tinggi. dan malahan, ya, mereka menunggu kalau ada kasta misalnya Brahmana pulang dari kuil itu kemudian meludah, mereka rebutkan ludah itu. Tapi di Mekah, Anda lihat sendiri, semua orang di sana, asal padanya pekar, ya paling menang mencium hadir aswat, kan? Karena itu kalau saya males. apalagi pemerintah Saudi sendiri juga akan banyak. Janganlah memaksa mencium hadir aswat, itu kan cuma batu, menirukan Umar. Tidak ada barang yang paling suci di muka bumi ini menurut agama kita seperti hadir aswat. Anda punya apa saja yang Anda anggap suci, itu berhasil. Yang paling suci adalah hadir aswat. Kalau ketika Umar mau mencium hadir aswat itu, dipelopoti dulu. Kamu cuma batu, katanya. Kalau tidak pernah saya lihat Muhammad mencium kamu, saya tidak mau mencium kamu, baru dia mencium. Nah, itu sikap yang paling benar. Nah, karena itu orang yang sama itu bebas. Bebas sekali. Tidak ada mitologi, tidak ada mitos-mitosan. Semuanya bebas. Nah, makanya agama Kristen sekarang ini menurut TAHEM tadi itu, TAHEM tanggal 10 April, mengalami kesulitan karena agama Kristen adalah agama yang paling banyak berdasar kepada misteri, miracle, dan mythology. Kemudian, berikutnya sekalian, jadi, Al-Hajjul, Al-Rafah itu, saya teruskan, jadi, Nabi di, pada Al-Rafah itu, mengucapkan bidatul pri kemanusiaan, hak al-fasasi manusia. Nah, semenjak itu, Nabi itu kemudian sakit dan kemudian membawa wafatnya. Tetapi, setiap kali beliau itu mengambil kesempatan untuk bidatul dan bidatulnya selalu menekankan mengenai pri kemanusiaan. Misalnya, salah satu bidatul begini, beliau itu dalam keadaan sakit-sakit, memaksa untuk berdiri, kemudian bidatul yang emosional sekali, artinya penuh semangat. Bermataan begini, Ayyannas, Allah, Allah, fidhini kemu, Allah, adik kemu. Wahai manusia, ingatlah Allah, ingatlah Allah, berkenaan dengan agama-mu dan amanat-amanatmu. Kemudian, Allah, Allah, fima amalakadz'a'ima lukum. Ingatlah Allah, ingatlah Allah. Berkenaan dengan orang yang kamu kuasai dengan tahan-tahanmu. Ini terjemahan letter-wordnya. Terjemahan tidak letter-wordnya ialah berkenaan dengan orang-orang yang kau kuasai. Maksudnya buruh, yaitu orang-orang yang bekerja untuk kita. Dulu, Buddha artinya. Apa pesan Nabi? Kamu harus memberi pakaian kepada mereka seperti yang kamu pakai. Kamu harus kasih makan kepada mereka seperti yang kamu makan. Dan kamu tidak duleh memberbani mereka sesuatu yang mereka tidak sanggup mengerjakan. Mengapa? Lalu Nabi mengatakan Sebab mereka adalah darah, daging, dan makhluk seperti kamu. Lalu beliau mengatakan dengan nada ancaman ingatlah barang siapa berbuat dalem kepada burunya, kepada pembantunya, maka akulah musuh mereka di akhir kiamat dan Allah menjadi akhir kiamat. di akhir kiamat. Terima kasih. Terima kasih.